Hai Andika, guys disini, di video kali ini saya akan memberikan tips menurut pengalaman pribadi saya bagaimana caranya untuk memilih laptop yang pas untuk keperluan editing terutama di software Adobe Premiere Pro tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan, cuci tangan dulu kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif dan disclaimer dulu kalau tips kali ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika editing menggunakan software Adobe Premiere Pro yang kemudian saya upload di Youtube, jadi buat kalian yang mungkin juga pakai software Adobe Premiere Pro pengalaman pribadi saya ini mungkin bisa menjadi referensi dan untuk demo di video kali ini saya akan menggunakan laptop dari MSI yaitu MSI Prestige 1510ASC yang kemarin juga udah kita review jadi di video kali ini saya tidak akan membahasnya secara teknis tapi secara praktikal menurut pengalaman pribadi dari saya dan buat kalian yang pengen nonton reviewnya MSI, kalian bisa tonton dulu reviewnya di video kali ini saya akan lebih memfokuskan apa saja yang perlu diperhatikan untuk memilih laptop untuk keperluan editing di software Adobe Premiere Pro dan MSI Prestige 15 yang akan kita gunakan untuk demo kali ini menggunakan Intel Core S7-1710U Co-Metric Processor yang memiliki boost speed sampai 4,7 GHz untuk sebuah prosesor yang hemat daya dengan rating TDP 15W prosesor seri U dengan boost clock 4,7 GHz itu udah lumayan kenceng kemudian dia memiliki 6 core dan juga 12 threads serta 12 megabit Intel Smart Case apa itu Intel Smart Case? Smart Case adalah sebuah memori yang ada di prosesor jadi ketika kita perintahkan si prosesor untuk menjalankan sebuah program si prosesor tidak perlu meminta data ke memori RAM karena di prosesornya tersebut sudah ada memori RAM sementara yang besarnya cukup besar loh 12 megabit untuk Smart Case itu cukup besar dan menurut pengalaman saya pribadi kalau untuk editing terutama di software Adobe Premiere Pro saya akan memilih laptop atau PC yang menggunakan prosesor Intel kenapa seperti itu? akan kita bahas dan pertama kita lihat dulu untuk sistem requirement dari software editing Adobe Premiere Pro ini dan disini tertulis kalau minimal, minimalnya itu Intel generasi ke-6 dan recommendednya adalah Intel generasi ke-7 atau equivalent nah jangan sampai memilih yang minimum karena yang minimum itu biasanya ya dia kuat tapi ngoyo gitu jadi pilihlah yang minimal recommended jadi yang minimumnya itu kalau bisa jangan dipilih jadi minimalnya seharusnya adalah Intel generasi ke-7 atau equivalent nah kenapa disebut equivalent? tapi kalau Intel disebut Intel karena memang Adobe Premiere Pro ini sudah akrab dengan Intel jadi istilahnya mereka sudah berteman baik lah atau istilahnya Intel sudah optimal banget untuk software Adobe Premiere Pro nah jadi alasan pertama kenapa saya memilih Intel untuk editing di Adobe Premiere Pro karena memang Adobe Premiere Pro sudah akrab dengan Intel sebenarnya untuk editing itu bukan perkara render karena sekarang kan pokoknya render kenceng itu yang paling bagus tapi maaf kalau menurut saya pribadi ya saya nggak setuju kalau editing itu hanya perkara render karena render itu adalah proses akhir dari sebuah editing tapi untuk proses editingnya sendiri itu banyak banget bahkan biasanya kalau misalkan udah tinggal selesai tinggal render gitu ya saya malah nggak terlalu peduli biasanya saya tinggal makan, saya tinggal tidur, saya tinggal mandi dan ketika setelah selesai baru saya lihat biasanya seperti itu mungkin akan saya tunggu ketika saya nge-review laptop karena saya harus mematikan stopwatchnya dulu jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk render biasanya seperti itu tapi in real time di kehidupan nyata saya proses rendering itu biasanya memang saya tinggal lah saya nggak terlalu begitu peduli yang lebih saya fokuskan adalah proses editingnya bukan proses akhir dari editing untuk editing di software Adobe Premiere Pro juga ada yang namanya encoding dan juga decoding nah apalagi tuh encoding dan decoding gampangnya seperti inilah bagaimana caranya kita bisa meng-convert file video sekecil mungkin tanpa harus mengurangi kualitas gambarnya karena saya uploadnya di youtube jadi saya menggunakan codec yang paling umum digunakan yang namanya adalah codec HTT264 karena itu adalah codec yang menurut hampir semua orang itu adalah codec yang paling bagus untuk youtube jadi filenya nggak terlalu besar tanpa mengurangi kualitas gambarnya makanya kenapa saya memilih Intel Quick Sync kalau untuk editing di Adobe Premiere Pro terlebih lagi untuk kamera yang saya gunakan adalah Sony Alpha Series jadi saya pakai Sony A6400, A6500 dan Sony A6600A Series semua nah untuk kamera Sony ini format yang biasanya saya pakai adalah XAVCS dimana format ini juga optimal di Intel Quick Sync nah jadi karena kebutuhan saya ini untuk upload di youtube HTT264 kamera saya formatnya XAVCS jadi saya lebih memilih Intel kenapa? karena sesuai aja dengan kebutuhan saya karena menurut saya editing itu sekali lagi bukan hanya perkara rendernya cepat enggak karena proses editingnya itu yang malah memakan waktu daripada rendernya contohnya ya kalau di Adobe Premiere Pro saya sering menggunakan effect yang namanya web stabilization jadi biar dia nggak terlalu shaky dan untuk analyzing web stabilization ini juga butuh proses jadi ketika kita masukkan effectnya itu nggak langsung udah effectnya langsung stabil gitu itu kan pasti ada analyzingnya nah kalau misalkan saya menggunakan Intel dengan Intel Quick Sync itu proses analyzingnya lebih cepat kemudian effect-effect lain yang sering saya pakai adalah optical flow kemudian speed duration jadi speed duration kemudian optical flow biar tidak terlalu patah-patah gitu ya itu juga entah kenapa saya merasa kalau misalkan menggunakan Intel Quick Sync itu lebih cepat gitu proses analyzingnya kemudian format XAVCS yang ada di Sony Alpha ini kan gambarnya putih banget ya istilahnya puyeh, pudar warnanya kayak jelek banget gitu lah itu memang disengaja oleh hampir semua editor karena agar lebih mudah ketika di grading nanti dan kalau misalkan di Adobe Premiere Pro biasanya saya menggunakan Lumetri Color dan kalau misalkan pakai Intel Lumetri Colour-nya itu kayak real time gitu jadi ketika saya pilih warnanya itu nggak laggy, nggak delay karena kalau misalkan pas grading kemudian laggy, delay, patah-patah itu mood ngedit itu tiba-tiba seketika saat itu juga hilang gitu jadi ide-ide lain itu juga nggak masuk karena kita udah istilahnya bad mood untuk ngedit terus kalau misalkan saya menggunakan banyak-banyak layer banyak-banyak efek yang tertumpuk gitu dengan Intel Quick Sync playback-nya jadi lebih nyaman tapi perlu diingat ya kita juga harus mengaktifkan menu Quick Sync-nya jadi kita masuk ke bagian edit kemudian ke preference kemudian ke media nah di media ini bakalan ada pilihan untuk enable hardware accelerated decoding nah sekarang kita bisa lihat dengan Intel Quick Sync si UHD Intel UHD grafiknya ini juga ikutan bekerja jadi bukan hanya Nvidia-nya saja kalau kalian lihat di GPU 0 ini ya dia lebih tinggi prosesnya 52% sementara Nvidia-nya membantu hanya 23% nah kenapa Intel Quick Sync ini penting ya ini karena dia bisa berjalan bersamaan untuk antara IGP dan juga discrete grafiknya kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan lagi adalah operating systemnya kalau di website-nya recommended specification-nya adalah Microsoft Windows 10 64-bit versi 1809 atau yang di atasnya kalau untuk memory RAM-nya minimum 8GB kemudian untuk recommended-nya 16GB dan kebetulan MSI ini untuk memory RAM-nya sudah 32GB jadi sudah lebih dari cukup kemudian hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah GPU GPU minimum requirement-nya adalah 2GB VRAM minimum ya kalau misalkan recommended-nya adalah 4GB dan untuk si MSI ini sudah lebih dari cukup juga karena dia sudah pakai 1650 Max-Q dengan VRAM 4GB tapi perlu diingat dengan Intel Quick Sync tadi UHD dan juga Nvidia-nya bisa bekerja secara bersamaan dan bisa membuat lebih optimal kemudian hard disk ya untuk storage minimumnya hard disk ya kalau minimumnya hard disk mungkin harus di update lagi nih sama Adobe Premiere Pro karena menurut saya hard disk itu kurang nyaman kalau digunakan editing di Adobe Premiere Pro nah kalau recommended-nya adalah fast internal SSD kenapa kita butuh storage SSD atau storage yang cepat karena ketika kita import video untuk dimasukkan ke project itu butuh kecepatan dari storage dan kalau misalkan menggunakan hard disk kalau kalian ngedit 4K yang file size-nya itu gede-gede banget untuk import aja bisa memakan waktu yang cukup lama kemudian komponen lain yang perlu diperhatikan dan ini menurut saya juga penting adalah monitor atau layar kalau di websitenya Adobe minimalnya cuma monitor yang resolusinya HD recommended-nya Full HD kalau menurut saya kurang sih ya menurut saya minimal untuk sebuah layar untuk digunakan editing agar nyaman minimal harus 100% sRGB minimal dengan 300 nits lah karena kalau misalkan brightness-nya terlalu redup juga gak enak digunakan untuk ngedit dan MSI ini sudah menggunakan 100% Adobe RGB bukan sRGB lagi tapi sudah Adobe RGB jadi color space-nya lebih luas dan dia memiliki delta E checker kurang dari 2 dan teknologi ini dinamakan dengan MSI True Pixel Display karena dia dikalibrasi manual dari pabriknya satu persatu layarnya dan kalau untuk ngedit udah wah udah overkill banget lah layar dari MSI ini kemudian alasan lain kenapa saya memilih Intel untuk editing kalau ini lebih umum lebih general untuk editing bukan hanya untuk di Adobe PMI Pro karena Intel sudah memiliki teknologi yang namanya Intel Thunderbolt USB-C Thunderbolt jadi kalau misalkan nih contohnya MSI ini ya karena kita dimukukan MSI si MSI ini memiliki 2 USB-C Thunderbolt jadi saya bisa gunakan satunya untuk dual monitor dual monitor yang mungkin 4K yang gambarnya lebih tajam dibandingkan dengan layar MSI ini dan satunya bisa saya koneksikan dengan eGPU atau external GPU kalau saya merasa wah Nvidia 1650 Max 2 ini kalau digunakan render 3D kurang deh jadi saya tambahin lagi tuh pakai eGPU karena biasanya software-software rendering 3D itu membutuhkan VRAM yang lebih besar nah jadi itu adalah beberapa alasan kenapa saya lebih prefer memilih Intel untuk editing terutama di software Adobe Premiere Pro kesimpulannya yang bisa kita ambil dari pengalaman pribadi saya ini dan semoga bisa menjadi tips untuk kalian nanti ketika membeli laptop sesuaikan aja dengan kebutuhan contohnya ya saya sendiri karena kebutuhan saya adalah editing di Adobe Premiere Pro dimana Intel dan juga Adobe Premiere Pro ini udah akrab banget mereka berteman baik banget udah optimal banget makanya saya pilih Intel dan karena saya juga butuh yang namanya encoding decoding itu tadi dan karena format codec yang saya gunakan adalah H.264 dimana itu adalah codec umum yang digunakan untuk di upload di Youtube karena kalau pakai codec itu filenya gak terlalu besar kalau misalkan kita upload di Youtube tapi kualitasnya juga gak kekompres habis-habisan makanya saya memilih H.264 dimana codec ini juga lebih optimal kalau menggunakan Intel QuickSync dari Intel kemudian kamera yang saya pakai adalah Sony Alpha Series dengan format XA-VCS yang juga format ini lebih optimal kalau menggunakan Intel QuickSync dari Intel nah dari kebutuhan itu saja kenapa alasan saya memilih Intel memilih laptop itu menurut saya harus disesuaikan dengan kebutuhan karena laptop itu adalah investasi jangka panjang mungkin bisa sampai 3-5 tahun ke depan ya kalian masih pakai laptop tersebut jangan sampai kalian keliru beli laptop hanya karena tidak sesuai dengan kebutuhan karena laptop itu sendiri bukan hanya soal kenceng saya sering bilang meskipun saya nge-review HP saya juga sering bilang chipset itu bukan hanya soal kenceng sama juga di laptop maupun di PC prosesor itu bukan hanya soal kenceng tapi bagaimana mereka bisa optimal dan juga sesuai dengan kebutuhan kita jangan sampai akhirnya beli laptop kemudian 1 bulan lagi dijual malah rugi karena ketika kalian beli baru harganya tinggi pas kalian jual pasti harganya masuk second dan itu udah rugi banget jadi buatlah keputusan cerdas sebelum kalian memilih laptop oke jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar saya Dika Sya Budi and see you on the next video bye-bye nyantel selamat menikmati terima kasih